Untuk teman-teman yang mungkin kerja di Jakarta atau sekitarnya soal mobilitas atau aksesibilitas nih bisa menggunakan via pintu tol Jakarta Serpong atau via komuter line ada stasiun Rawabuntu dan stasiun Serpong dari sini waktu tempuhnya sekitar 15-20 menit aja bisa jadi pilihan solusi alternatif juga kan buat mobilitas sehari-hari kalau nggak mau pakai kendaraan pribadi Hai ketemu lagi sama aku Monika Tineke di channel Property Hunter kali ini kita lagi ada di Padma Hills perumahan yang baru aja pre-launch di bulan Januari tahun 2022 ini dan bisa dibilang ini adalah perumahan yang dekat BSD dengan harga paling terjangkau total luas area di sini ada 7 hektare dan rencana ke depannya bakal dibuka 3 klaster tapi saat ini baru dibuka klaster perdananya ya dan di video kali ini aku bakal ajak teman-teman untuk home tour kedua tipe rumah yang lagi dipasarin sekaligus yang ada di Padma Hills ini dia salah satunya rumah ini punya luas bangunan 29 meter persegi dan luas tanahnya 60 meter persegi dimensinya 5 x 12 meter ke belakang desainnya modern minimalis sesuai nih sama warna fasadnya beratapkan segitiga pelana yang pakai dua atap pelana bertingkat dan yang paling aku suka itu tuh aksen garis vertikal di sana bikin tampilan rumahnya kelihatan makin tinggi di depan rumahnya udah disediain area karpot yang pakai material stepping stone kayak gini nih tapi di bagian tengahnya dibuat terbuka dan dikasih rumput kayak gini buat jadi area rasapan di samping karpotnya disediakan area untuk taman depan rumah ya meskipun terbilang harganya cukup terjangkau tapi kualitas material rumah yang digunakan nih boleh diadu loh contohnya nih untuk dinding rumahnya udah double wall berbahan bataringan jadi pastinya lebih kedap suara terus juga untuk kusen jendela dan pintu yang digunakan ini tuh udah pakai aluminium dan pintu utamanya nih bahannya engineering door sekarang kita lihat ke dalam rumahnya yuk welcome nah menurutku rumah tipe ini cocok banget nih buat kamu yang masih single atau pasangan yang baru aja menikah karena rumahnya nih compact tapi fungsional kelebihannya minim biaya perawatan dan bersihin rumah jadi lebih mudah kan begitu masuk kita ketemu sama ruang utama yang dibuat tanpa sekat supaya ruang geraknya juga lebih fleksibel nih disini ada ruang keluarga yang menyatu sama ruang makannya dan detailnya nih simple aja tanpa dekorasi berlebihan dan menurutku ini sih dikemas secara baik sih dan bisa jadi inspirasi kamu nih kalau beli rumah disini karena nantinya kalau kamu beli disini rumahnya masih unfurnish ya meskipun compact rumah ini udah dilengkapi 2 kamar tidur kita lihat dulu kamar tidur utamanya nih wow jujur aku gak expect kamarnya sekosi dan serasa luas kayak gini sih karena ukurannya cukup compact ya tapi disini muat untuk taro kasur ukuran queen kayak gini dan masih ada space untuk taro open wardrobe disisi sebelah sini dan kamarnya juga keliatan terang nih karena punya pencahayaan alami yang didapat dari bukaan kaca jendela disisi sebelah sana kamar satunya lagi posisinya pas diseberang kamar utamanya nih ukurannya lebih compact dan di show unit ini diset jadi kamar tidur anak tapi mungkin buat kamu yang masih single atau pasangan yang belum punya anak mungkin kamar ini bisa difungsikan jadi ruangan lain sesuai kebutuhan ya diantara kedua kamar ini ada satu kamar mandi sharing nih di bagian tengahnya kamar mandinya udah dilengkapi sama sanita riset ada kloset duduk wastafel dan juga shower lantai nya juga udah dilapis keramik ukuran 20x20 anti slip jadi gak licin dan pintunya nih menggunakan material PVC jadi pastinya awet dan aman meskipun sering-sering kena cipratan air waktu mandi ya untuk area dapur posisinya ada di belakang sini nih nah untuk area dapur nantinya yang didapat persis seperti yang temen-temen lihat nih ada meja beton lapis keramik kitchen zinc lengkap dengan kerannya dan selain dapur di bagian belakang juga masih ada space sisa tanah yang cukup luas ya bisa banget dikembangin kedepannya sesuai kebutuhan gimana rumahnya compact tapi fungsional banget kan dan apalagi ini tuh menurutku bisa jadi peluang investasi yang good banget kedepannya karena lokasinya deketan sama BSD yang pastinya secara fasilitas udah lengkap banget kan next sesuai janji aku di awal aku bakal ajak temen-temen untuk home tour ke rumah satunya lagi ikutin aku terus ya nah kalau tadi kita udah lihat rumah dengan 2 kamar tidurnya sekarang aku mau ajak temen-temen untuk lihat rumah dengan 3 kamar tidurnya ini dia rumahnya luas bangunannya 45 meter persegi dan luas tanahnya 72 meter persegi dimensinya 6x12 meter kebelakang bentuk desain fasadnya serupa sama tipe rumah sebelumnya yang tadi udah kita lihat ya tapi bedanya karena nih rumahnya dimensinya lebih lebar makanya temen-temen bisa lihat nih untuk area karpot dan area taman yang didapat juga space-nya lebih besar ya untuk spek material rumahnya juga serupa sama rumah yang di awal kita review tadi so tanpa perlu berlama-lama langsung aja yuk kita lihat ke dalam rumahnya welcome nah untuk rumah tipe ini menurutku cocok dan ideal banget nih buat jadi tempat tinggal keluarga dengan 2 orang anak atau lebih karena rumah ini udah dilengkapi sama 3 kamar tidur tapi sebelum aku tunjukin kamarnya kita lihat dulu ruang utamanya nih ruang utamanya space-nya jelas lebih besar dan di show unit ini didesain jadi nyaman banget ya bisa banget nih buat inspirasi kamu kalau beli rumah disini karena pastinya wajib banget dong ya ruang utama didesain nyaman kayak gini karena disini nantinya bakal jadi area pusat aktivitas kumpul sama keluarga kalau desainnya nyaman keluarga betah rumah bakalan jadi terasa hangat kan setiap rumah disini nantinya untuk listrik sudah dibekali daya 1300 watt tapi khusus untuk lantai tipe rumah yang tadi kita review di awal itu masih menggunakan keramik 40x40 tapi kalau untuk rumah ini udah menggunakan homogenous style ukuran 60x60 jadi pastinya nih looksnya terlihat lebih mewah kan geser sedikit ke kanan wah disini ada space lagi dan diset jadi dining area nih jadi bisa makan sama keluarga disini tapi kalau misalnya anggota keluarganya lebih banyak dan butuh meja lebih besar atau kursi lebih banyak spasenya juga masih muat kok disamping kananku ini ada satu kamar tidur dan ini adalah kamar tidur utamanya untuk kamar tidur utamanya spasenya juga cukup besar cukup untuk taruh kasur queen atau mungkin ukuran king juga masih oke dan kamarnya juga dapat pencahayaan alami yang baik dari bukaan kaca jendela di sisi sebelah sini teman-teman untuk teman-teman yang mungkin kerja di Jakarta atau sekitarnya soal mobilitas atau aksesibilitas nih bisa menggunakan via pintu tol Jakarta Serpong atau via komuter line ada stasiun Rawabuntu dan stasiun Serpong dari sini waktu tempuhnya sekitar 15 sampai 20 menit aja jadi bisa jadi pilihan solusi alternatif juga kan buat mobilitas sehari-hari kalau nggak mau pakai kendaraan pribadi bisa naik kereta deh buat hindarin kemacetan dan aturan ganjil-genap di ruas jalan Jakarta dan sekitarnya lanjut di samping kamar tidur utama disini masih ada area kamar mandi nih kamar mandinya juga udah dilengkapi sanitaris set lengkap ada kloset duduk, wastafel dan juga area shower nggak ketinggalan nih kamar mandinya dilengkapi sama ventilasi biar nggak lembab ya beda dari layout rumah pada umumnya kamar tidur anaknya nih ada dua kan posisinya tapi terpisah sendiri kepisah sama pintu yang ada di belakangku ini nih kita lihat yuk nah kita udah ada di depan kamar tidur anaknya nih kita lihat dulu ke kamar tidur yang ada disini nih wow cheerful banget ya kamarnya dan menurutku nih cocok nih buat jadi kamar tidur anak laki-laki ya karena kayak Grace dan Louis gitu nih wallpapernya untuk ukurannya juga compact tapi muat banget nih untuk ditaro kasur ukuran single masih ada space juga untuk taro meja kecil di samping tempat tidur dan juga wardrobe yang cukup lebar kayak gini temen-temen di samping kamar tidur ini juga masih ada satu kamar tidur lagi dan lihat deh nggak kalah cheerfulnya nih temen-temen terus temen-temen inget nggak sih di awal kalau aku bilang rumah ini cocok buat keluarga dengan dua orang anak atau lebih jadi kalau misalnya punya dua orang anak bisa di set seperti show unit ini tapi kalau misalnya punya tiga orang anak tinggal pakai bank bed aja deh jadi satu kamar bisa muat dua orang anak kan oh ya kelebihan selling point kalau kamu beli rumah di Padma Hills nih antara lain karena lokasinya berada di tengah kawasan yang berbasis science and technology lokasinya nih dikelilingi sama sekolah dan universitas unggulan selanjutnya untuk ROE jalan di depan rumahnya itu tuh juga lebar sampai dengan 12 meter dan dilengkapi sama commercial area untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu pastinya mendukung kenyamanan tinggal keluarga dan tumbuh kembang anak di samping kiriku ini adalah area dapurnya dan lihat deh dapurnya nih cukup memanjang dibuat bentuk linear kayak gini selain dapur disini masih ada si suspense yang mungkin bisa dijadikan laundry area atau spot khusus buat santai mungkin ya oke kita udah selesai nih home tour dua rumah yang ada di Padma Hills pasti udah nungguin ya berapa sih harganya apalagi nih masih soft launching pastinya harganya menarik dan terjangkau banget nih langsung aja yuk kita ketemu sama marketingnya oke guys sekarang kita udah sama Pak Rahman dari Padma Hills pagi Pak thank you waktunya ya Pak pagi, come on Nick ya pagi Pak kita udah selesai home tournya sekarang boleh gak bantu kita singkat aja jelasin mengenai Padma Hills oke baik jadi kalau untuk Padma Hills sendiri ini merupakan project development dari Kasa Development ya jadi Kasa Development ini dibaliknya ini adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman di dunia properti nah untuk Padma Hills ini akan kita bangun total ada rencananya tiga klaster itu ada klaster almond, klaster canari dan juga canela jadi jadi totalnya itu ada 533 unit dan untuk saat ini untuk di klaster almond kita pasarkan 200 unit pertama sampai hari ini ini kita sudah terjual kurang lebih di 30% wah nah biasanya orang kalau beli rumah nih concern sama yang namanya lokasi kalau untuk Padma Hills sendiri nih lokasinya gimana sih nah untuk lokasi Padma Hills ini ada di Jalan Pendidikan Cibandung Gunung Sindur ya jadi kalau untuk teman-teman yang mau ke Padma Hills ini aksesnya bisa lewat BSD karena kita gak jauh dari BSD nah ini aksesnya bisa lewat kereta kereta itu turun nanti di stasiun Rauh Buntu kemudian kalau untuk menuju kesininya ini kita gak jauh kalau lebih 10 menit dari BSD oke jadi juga untuk aksesibilitasnya juga terbilang cukup mudah nih apa ya betul mudah banget nah kalau beli di Padma Hills ada fasilitas internal apa aja nih yang disediain buat penghuni nah ini kalau untuk fasilitas ini kita disini nanti ada jogging track, ada children playground, kemudian ada bicycle track juga, kemudian ada CCTV kawasan 24 jam wah jadi keamanan penghuninya terjamin terus juga untuk mendukung kaya hidup sehat semua fasilitas ada di dalam klaster ya betul sekali kamu nih jadi penasaran nih untuk di klaster perdana yang lagi dipasarin saat ini ada berapa tipe nih pak? kalau untuk tipe rumahnya ini kita disini tipe rumah ada 3 kemudian kita ada satu juga untuk usaha namanya Bishouse untuk yang tipe pertama itu kita ada tipe 2960 itu terdiri dari 2 kamar kemudian ada tipe 3672 terdiri dari 2 kamar juga nah ini buat teman-teman yang mau cari yang 3 kamar ini kita juga ada tipe 4572 wah jadi variatif juga nih ya untuk tipenya nah yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman untuk harganya nih berapa sih? kalau untuk Padma Hills ini start di 300 jutaan ya jadi memang masih murah sekali ya karena memang kita masih harga pre-launching masih harga awal banget 300 juta nah untuk teman-teman Property Hunter yang memang niat untuk ambil unit di Padma Hills ini kita ada beberapa cara bayar ada cara bayar cash, KPR dan juga bertahap nah ini kebetulan untuk cara bayar KPR ini depenya ringan banget cuma 5% dicicil selama 3 kali dan untuk angsuran KPR pun masih ringan banget itu 1,9 juta per bulan wah jadi kalau misalnya bisa ngiriat 60 ribu lebih sehari bisa dong bayar cucilan dan beli rumah di sini betul betul keren banget nah kita masuk ke pertanyaan terakhir tapi paling penting nih pak kenapa sih teman-teman Property Hunter harus dan wajib banget ambil rumah di Padma Hills ya jadi memang Padma Hills ini dibangun ya tujuannya adalah untuk kaum milenials yang memang kepingin punya rumah harganya terjangkau dan lokasi nggak jauh dari BSD dan selanjutnya Padma Hills ini bebas banjir dimana lagi nih dapet rumah deket perkotaan tapi dapet view pegunungan nah itu dia tadi kemudian untuk harganya pun ini kita masih harga perdana kan jadi buat kaum milenial saya memang cari rumah di daerah deket BSD dengan view pegunungan tadi ya cocok nih untuk ambil rumah di Padma Hills nice banget oke teman-teman udah denger dong info lengkap mengenai Padma Hills so buat kamu nih yang tertarik untuk beli rumah disini caranya gampang aja cukup klik link yang udah kita taruh di kolom deskripsi ya oke Pak Rahman terimakasih waktunya sehat sukses selalu ya pak ya thank you oke demikianlah home tour kita kali ini gimana rumahnya buat kamu yang suka sama videonya jangan lupa untuk like, komen, share videonya dan paling penting jangan lupa untuk subscribe channel Property Hunter ya biar kita juga makin semangat dan kita tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu kita juga punya instagram dan tiktok jangan lupa di follow ya teman-teman mudah beli rumah siapa takut sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax